Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Riri di channel Edukasi Eksis Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tugas sehari-hari Nah, apa saja ya tugas sehari-hari yang harus kita lakukan? Untuk mengetahuinya, simak terus video ini sampai selesai ya Apa yang dimaksud dengan tugas? Tugas adalah sesuatu yang harus dilaksanakan Mengapa ya tugas harus dilaksanakan? Tugas harus dilaksanakan agar lingkungan di sekitar kita menjadi bersih, aman, dan teratur Sehingga kita bisa merasa nyaman berada di lingkungan tersebut Nah, apa saja ya tugas-tugas yang harus dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di kehidupan sosial? Yang pertama, tugas di rumah Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga Semua anggota keluarga memiliki tugas masing-masing Tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab Agar kondisi rumah menjadi bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan Berikut ini beberapa tugas yang harus dilaksanakan di rumah Yang pertama, belajar dan mengerjakan PR sesuai jadwal Yang kedua, menjalankan ibadah tepat waktu Yang ketiga, merapikan tempat tidur saat bangun tidur Yang keempat, mandi saat pagi dan sore hari Dan yang kelima, membantu membersihkan rumah Yang kedua, tugas di sekolah Sekolah merupakan tempat untuk belajar Setiap warga sekolah memiliki tugas masing-masing yang harus dilakukan Agar lingkungan sekolah menjadi kondusif untuk tempat belajar Tugas siswa di sekolah adalah belajar Nah, selain itu, masih ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah Apa saja ya tugas-tugas tersebut? Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah antara lain Belajar dengan tertib Datang tepat waktu Berpakaian rapi sesuai aturan Mengerjakan tugas sekolah Melaksanakan piket Dan mengikuti upacara bendera Yang ketiga, tugas di lingkungan sosial Lingkungan sosial merupakan tempat di mana orang-orang saling berinteraksi Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri Kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain di kehidupan sehari-hari Oleh karena itu, kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan di kehidupan sosial Agar hubungan dengan orang lain dapat terpelihara dengan baik Tugas-tugas dalam lingkungan sosial yaitu Menjaga kerukunan dan saling memaafkan Saling berbagi dengan sesama Tolong menolong dengan sesama Saling gotong royong Dan bersikap baik serta menghormati orang-orang di sekeliling kita Yang keempat, tugas sebagai umat beragama Indonesia memiliki beragam budaya dan agama Setiap orang berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing Kita juga memiliki tugas sebagai umat beragama Apa saja ya tugas-tugas kita sebagai umat beragama? Sebagai umat beragama, kita memiliki tugas-tugas sebagai berikut Rajin beribadah sesuai agama yang dianut Menghargai dan menghormati agama orang lain Saling tolong menolong antar umat beragama Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah Dan tidak menghina serta mencelah agama orang lain Nah itu tadi adalah materi tentang tugas sehari-hari Sekian materi yang bisa Kakak sampaikan dalam video kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton